Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Beginilah pagi hari di rumah baru Yang ada di Pondok Pesantren Tapi karena pagi-pagi aku tuh lupa bawa selpit diet Aku langsung pulang lagi ke rumah Sekalian ngambil dulu sarapan Jadi karena di atas kan gak ada jualan gitu ya teman-teman Jadi kita bawa dulu dari rumah Bahan-bahannya nanti mau dimasak di atas Nah ini dia rutinitas aku Setiap pagi minum 2 kapsul selpit diet Ini tuh jamu ya teman-teman Jadi gak usah khawatir Ini udah aman untuk penderita lambung Seperti aku diminumnya itu sebelum makan Nah aku minum 2 karena memang berat badan aku itu udah mendekati ke idealnya Tapi kalau misalkan teman-teman yang masih gede badannya Bisa sehari itu 2 kali Berarti 4 kapsul gitu ya teman-teman Alhamdulillah minum selpit diet itu gak ada efek samping apa-apa Yang penting kita barengi dengan aktivitas sehari-hari yang produktif Nah disini untuk pembeliannya langsung aja ke toko sopi yang aku lampirkan Itu ya teman-teman Ini lanjut aktivitas siang hari di Pono Pesantren Jadi ini tuh tadinya niat pengen beres-beres pagi hari Tapi ada satu kejadian di Pono Pesantren ini Jadi pagi-pagi aku tuh nyari-nyari buah kersen Kersen itu sejenis ceri Kalau misalkan di luar negeri Kalau di kita itu di kampung namanya pohon kersen Nah aku nyari-nyari disitu Dari pagi sampai 1 jam lah sama anak-anak itu Karena buahnya itu merah-merah terus manis-manis Nah agak siang sedikit udah 1 jam kemudian Kita sambil nyapu-nyapu di halaman masjidnya Dan sambil ngambil juga buah kersen Dan ternyata pas lama-kelamaan aku lihat disitu Ada ular di pohonnya Jadi di dahannya itu mereka itu lagi tidur Melingkar ke dahan gitu ya teman-teman Aku sendiri gak habis pikir kok bisa ada ular di atas pohon gitu Padahal pohonnya itu dari tadi aku ambilin buahnya Aku goyang-goyangin juga masya Allah Dan ularnya itu bukan cuma satu ya teman-teman Tapi dua sekaligus ada di atas pohon Tapi dia kayaknya lagi tidur Aku langsung laporan ke suami Suami langsung laporan ke damkar Karena memang kita takut ya Takutnya ada induknya atau misalkan ada sarangnya Jadi tak lama kemudian pihak damkar datang ke pesantren Karena kan deket antara rumah aku sama damkar ini Paling jaraknya itu sekitar 500 meter gitu teman-teman Makanya gercep banget Nah diambil satu Nah ini si ular kayak udah punya pikiran gitu ya teman-teman Dia pas ada orang naik ke pohon yang satu lagi Dia itu kayak ngejatohin diri ke kolam Akhirnya yang satu dapet yang satu lagi enggak Nah karena kejadian tadi pagi itu lumayan bikin kaget semua orang gitu ya teman-teman Sehingga aku beres-beresnya itu agak sedikit siangan kayak gini Ini mataharinya udah bener-bener terik banget Ini juga aku udah sholat zuhur dulu Nah ini langsung yang aku beresin adalah bagian depan rumah Ini tuh banyak mainan anak-anak disini Mereka kan pada libur gitu sekolah Jadi kalau misalkan di rumah yang ada di pondok pesantren itu rumahnya kecil mungil Tapi halamannya itu luas banget Sehingga mereka bebas di alam Nah disini pun enggak khawatir dengan kendaraan Kalau di rumah aku kan ada gang Gangnya itu sering banget ada mobil ada motor berseliwaran gitu ya Jadinya mereka itu enggak punya tempat main sebenarnya Kecuali kalau di rumah Tapi kalau disini benar-benar bebas Cuma pas tadi ngeliat ular itu jadi agak sedikit kaget gitu ya teman-teman Padahal anak-anak itu keseharian Kalau misalkan mereka main pasti di bawah pohon kersen Soalnya disitu udaranya sejuk kemudian enggak panas Jadi enak banget Jadi kalau misalkan tiba-tiba jatuh gitu Di hadapan anak-anak atau misalkan jatuh di atas kepala Masya Allah enggak bisa ngebayangin Nah ini aku lanjut ngepel Soalnya ini tuh pengen beres-beresnya itu satu lokal satu lokal dulu Terutama di bagian depan ini ya teman-teman Ini juga salah satu tips dari aku Kalau misalkan beres-beres rumah Usahakan untuk bagian depan itu kita dahulukan Jadi kalau ada tamu tiba-tiba datang Rumah kita itu bagian depannya udah selesai udah rapi Kalau tamu itu kan enggak mungkin ya masuk ke kamar Masuk ke dalam rumah Atau misalkan ke kamar mandi Mendingan bagian teras depan aja dulu deh yang rapi Ini udah aku umpel Udah aku sapu tadi tuh beberapa kali gitu ya teman-teman Soalnya kemarin habis hujan Kemudian seperti biasa Ini tuh tempat multi fungsi Tempat apa aja Tempat ngaji Tempat main anak-anak Jadinya Ngebersihinnya itu harus Benar-benar beberapa kali Ini pun keramiknya warna hitam gitu ya teman-teman Keramik warna hitam itu Kalau misalkan kita ngepel Menggunakan lapnya yang kurang bersih Bakalan kelihatan banget Makanya kalau beli keramik yang putih aja Gak usah warna hitam Alih-alih pengen Gak terlihat kotor Malahan kotornya makin kelihatan Alhamdulillah ini ruang depan udah selesai ya teman-teman Aku mau berpindah ke ruang tamu yang masih kosong melompong Kalau misalkan tinggal di rumah pesantren itu Benar-benar enak gitu ya teman-teman Enaknya gak terlalu banyak barang disini Di ruang tamunya aja ini gak ada kursi Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang Kalau gak di depan rumah Misalkan tamunya yang agak sedikit resmi gitu ya teman-teman Kita bawa masuk ke sini Kita gelarin karpet Nah disini ruangannya lumayan Ukuran 3x3 meter Tapi kalau gak ada apa-apa disini terlihatnya luas Kayak ruangan 4 meter gitu ya teman-teman Ini rumahnya memang kayak kubus ukuran 6x6 Jadi 3 meter untuk ruang tamu 3 meter untuk kamar Ini pun sama 3 meter untuk kamar Kemudian yang 3 meter dibagi untuk dapur sama kamar mandi Oh iya ini berantakan banget untuk kamarnya Bekas kita tadi malam tidur disini Disini pun tempat tidurnya lesehan ya teman-teman Tidak menggunakan ranjang Jadi lebih mudah dibersihkan Ini pun menggunakan kasur husa Jadinya bisa langsung dikeluar-luarin Nah tadi aku beres-beresnya Di ruang tamu dulu udah aku bersihin Udah aku pel juga ya teman-teman Biar kalau misalkan nyimpen bantal Atau nyimpen-nyimpen kasur Lanjut aja ditaruh di ruang tamu Oh iya teman-teman tadi untuk kasur lantainya aku jemur Karena kan sekarang udaranya lumayan dingin Kalau misalkan malam hari Jadi supaya gak lembab Dan supaya kamarnya itu gak bau apak Jadi bau apak itu adalah kamar yang lembab Sehingga kalau lembab itu tumbuh jamur Nah jamur itu yang bikin bau Jadi kalau ada bau-bau apak itu Berarti di rumahnya itu tumbuh jamur Berarti kamarnya itu lembab Biasanya di lemari yang olimpik gitu ya teman-teman Jadi lemari itu Apalagi yang nempel ke tembok Temboknya lembab Pasti bakalan tumbuh jamur-jamur Nah itu susah untuk dihilangkan ya teman-teman Kadang dielap pakai air biasa Setelah kering jamurnya itu tumbuh lagi Jadi aku pernah ngasih tutorial Bagaimana cara membersihkan lemari Yang udah ada jamurnya Kita gunakan hand sanitizer Waktu kemarin pas pandemi itu banyak banget Hand sanitizer Ketika kita membeli sabun Gratisnya hand sanitizer Bahkan sampai sekarang di rumah aku itu Masih ada hand sanitizer gitu ya teman-teman Nah kalau yang masih banyak Bisa dipergunakan itu hand sanitizer Kita gunakan untuk ngelap Lemari olimpik yang terkena jamur Alhamdulillah lanjut ke kamar yang berikutnya Ini tuh kotor banget Jadi kotorannya itu memang dari Sayap-sayap hewan-hewan malam gitu ya teman-teman Jadi kalau malam hari disini tuh banyak banget Laron Jadi pas pagi-pagi itu mereka meninggalkan Sayapnya aja Jadi di salah-salah kasur Dimana-mana itu ada Kalau misalkan listriknya nyala Pasti Bakal dikerubuti Sama laron-laron ini Jadinya aku bersihkan Ini kamar kedua ya teman-teman Memang udah lama Nggak tinggal disini Sekitar satu bulan aku nggak nginep disini Karena bolak-balik ke rumah orang tua Jadi Alhamdulillah baru hari ini Aku nginep disini Pengennya sih dua hari disini ya teman-teman Karena aku pengen juga Ngebersihin kamar mandi yang masjid ya Jadi pengen bersih-bersih lah Supaya lebih nyaman lagi Walaupun memang ada yang kerja Tapi kalau misalkan Hari Senin Dia itu libur Jadi liburnya itu setiap hari Senin aja Nah aku pengen Sampai hari Senin besok itu Masih Disini Masih nginep disini Pengen bersih-bersih Supaya Makin kincelong aja gitu ya teman-teman Nah ini udah aku pel Kamar yang satu lagi juga sama Udah aku pel Jadi nanti Setelah kering Baru Dipasangin kembali kasur-kasurnya Nah kasur-kasur yang tadi Aku Keluarin Itu ditaruhnya di ruang tamu ya teman-teman Jadi ruang tamunya itu Langsung Aku pel Langsung aku bersihkan tadi Supaya Naro-naro itu lebih aman Nah ini untuk spraynya Dipakai kembali ya teman-teman Karena ini tuh Waktu Kemarin aja Baru ganti gitu Nah Alhamdulillah Ini spray tuh Banyak yang nanyain Katanya Dimana belinya Ini tuh belinya Di toko Tapi bukan aku yang beli Ini adalah warisan Dari kakak aku ya teman-teman Jadi pas Pertama kali pindah Ke rumah Aku Aku tuh Disumbang Sama saudara-saudara Gitu Ada yang nyumbang Spray Nyumbang kursi Kemudian Nyumbang perabotan juga Alhamdulillah Sampai sekarang Ini masih bagus Berarti udah 13 Mau 14 tahun Ini Spraynya Merknya itu Mylep ya teman-teman Ini tuh sama Bed covernya Cuma yang dikasih Spraynya aja Ini masih bagus Masih lembut Warnanya pun Nggak pundar Sama sekali Padahal aku selalu Nyuci nya Menggunakan mesin cuci Kalau untuk spray Alhamdulillah Kamar udah rapi Bersih Walaupun Kamarnya kecil Ukuran 3x3 meter Kalau misalkan Di dalam kamarnya Itu Nggak terlalu banyak Perabotan Bakalan terlihatnya Lebih luas Itu salah satu Tips juga ya teman-teman Kalau kamarnya kecil Usahain Nggak usah pakai Dipan Mending pakai Kasur busa Yang bisa Dikeluarin Yang diangkat-angkat Kayak gini Jadi lebih ringan Kalaupun kita Mau ngejemur Bisa langsung Dikeluarin Dan kamarnya itu Bisa dibersihkan Sampai ke kolong-kolongnya Untuk kasur ini Bawahnya itu Nggak aku kasih Apa-apa lagi ya teman-teman Jadi langsung aja Bawahnya itu Ubin Memang baiknya itu Pakai lagi Tikar Atau apa aja Yang penting Nggak terlalu Nempel Ke kerami Tapi ini Kasurnya sering kok Dibersihkan Jadi kita angkat Kadang-kadang Kita jemur juga Itu masih aman-aman aja Ini lanjut Untuk bagian dapur Ternyata Pas aku Nginep ke rumah Yang ada di Pondok pesantren Ini dapurnya kan Asalnya itu Menggunakan Gording kolong Ternyata Gording kolongnya itu Dibuka Sama anak-anak santri Katanya Sayang Kalau misalkan Kekotoran Jadi kalau Mereka masak Ngeliat Gordingnya bagus Sayang katanya Jadinya mereka Copotin Kemudian disimpan Masya Allah ya Teman-teman Tadinya mau aku Pajang lagi Tapi Waktunya itu Mepet Karena aku juga Harus ngurusin Yang lain lagi Yaudah deh Nggak usah dulu Dipasang Jadi kalau misalkan Dipasang juga Nanti Pasti Mereka bakalan Simpan kembali Jadi mereka itu Takut kotor Katanya Padahal Nggak apa-apa ya Kotor juga Bisa dicuci Nah ini Lanjut Aku nyapu Tadi aku awali Dari ruang tamu Lagi ya Teman-teman Soalnya Bekas-bekas Kasur itu Ada Sayap-sayap Dari Dari Laronnya Makanya Aku ulangi lagi Nyapu Dari ruang tamu Jadi beginilah Keadaan rumah Aku yang ada Diponok Pesantren Rumahnya itu Sangat sederhana Sekali Ukurannya Hanya 6x6 meter Ada 2 kamar Satu kamar mandi Ada dapur Terjadi Jarak dari ruang tamu Ke dapur itu Begitu kelihatan Gitu ya Teman-teman Tapi insyaallah Walaupun rumahnya sederhana Tapi aku betah Tinggal disini Alhamdulillah Kegiatannya udah selesai Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton